Bekerjalah dengan hati, maka rejekimu akan datang sendiri. Karena rejeki sudah ada yang atur sebagaimana mestinya oleh yang kuasa. Niat baik akan selalu mendatangkan hal baik. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Wei Jinbei. Ia adalah seorang pebisnis muda yang tampak sedang depresi akibat bisnis yang ia kerjakan selalu mengalami kegagalan dan hampir mengalami kebangkrutan. Hingga di suatu hari ia tampak sedang berencana menjatuhkan dirinya dari atap sebuah gedung. Secara gak sengaja seorang kurir paket yang bernama Peng Fang Siubing menarik ke mejanya untuk memintanya mendanda tangani kiriman paketnya. Lantaran merasa malu, Jinbei mengatakan bahwa ia sedang menenangkan pikirannya. Di hari sebelumnya ia sempat menjumpai sekiater yang menyarankan untuk tinggal sementara di Yunan. Kebetulan Siubing berasal dari Yunan dan berencana akan pulang ke kampung alamanya. Karena mengetahui bahwa Jinbei akan pergi ke Yunan, ia pun mengajaknya untuk pergi bersama. Singkat cerita mereka berdua pun berhasil selamat sampai Yunan. Kebetulan di sana sedang diadakan perayaan yang dihadiri oleh warga desa di Yunan. Kedatangan mereka disambut oleh serangga yang membuat Jinbei gak sadarkan diri. Sementara itu, Siubing lari dikejar ayahnya. Lantaran merasa kecewa, anaknya belum sukses meniti karir di kota dan pulang ke desa dengan tangan kosong. Setelah siuman, Jinbei diajak oleh Siubing untuk menyantap makanan warga desa. Dari perbincangan itu, akhirnya ia tahu alasan mengapa penduduk desa ini sangat mengalami kesulitan finansial. Rupanya hal ini disebabkan oleh kenakalan para pengusaha di kota yang sering menaikkan harga teh yang merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Mendengar hal itu, membuat Jinbei terpikirkan untuk menggantikan pekerjaan para penduduk desa dengan menggeluti bisnis ekspedisi pengiriman sebagai jalan keluar dari permasalahan mereka. Tanpa pikir panjang, Jinbei pun membantu Siubing untuk mendirikan toko online yang ia bimbing dengan melibatkan warga desa sebagai pegawainya. Meski awalnya keberatan, namun akhirnya Siubing pun menyetujui rencananya. Kian hari, usaha yang mereka kerjakan semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, pelanggan mereka pun terus bertambah. Hingga suatu hari, mereka menerima pesanan dari Li Xiaokun. Dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba para pekerja lari tergopoh-gopoh dan ketakutan. Rupanya diketahui bahwa Li Xiaokun ini adalah orang yang sudah lama meninggal. Meski merasa ketakutan setengah mati, namun Jinbei bersikeras ingin mengantar paket tersebut. Lantaran, ia gak mau rugi sepeserpun karena rupanya sistem pembayaran mereka menggunakan uang tunai yang dibayarkan secara langsung. Setelah melewati perjalanan yang mendebarkan, akhirnya mereka pun tiba di rumah Xiaokun. Lantaran, hari mulai gelap, mereka pun merasa makin ketakutan. Sampai akhirnya... Mereka yang sempat shock pun akhirnya kembali tenang karena Xiaokun meyakinkan dirinya gak meninggal. Mereka pun dibuatkan secangkir kopi oleh Xiaokun yang semakin yakin bahwa isu yang tersebar merupakan berita hoaks. Di tengah perbincangan itu, Xiaokun menjelaskan alasan dibalik isu kematiannya. Rupanya beberapa tahun lalu, ia membabat habis kebun teh ayahnya yang kemudian ia tanamkan biji kopi. Hal itu membuat ayahnya murka lantaran ayahnya sendiri adalah seorang kepala desa. Sehingga kemurkaan ayahnya membuat sang ayah mengusirnya dari desa. Ia menganggapnya sebagai sampah masyarakat dan juga beban keluarga yang telah mati dan menyebarkan isu itu kepada warga desa yang lain. Meskipun Jinbei merasa puas dengan kopi racikan Xiaokun, namun Xiaobing masih merasa kesal lantaran rupanya Xiaokun pernah merebut mantan kekasihnya. Karena terbawa perasaannya, Xiaobing pun beranjak pergi disusul oleh Jinbei. Kesokan paginya mereka mengalami kerugian besar. Kendhati warga desa yang mengembalikan paket mereka karena merasa gak puas dengan barangnya. Rupanya hal ini terjadi lantaran sebelumnya Xiaobing memperbolehkan warga desa untuk mengembalikan paket mereka. Ternyata alasan mengapa para warga beramai-ramai mengembalikan barang tersebut lantaran menyadari bahwa kegagalan panen mereka membuat ekonomi mereka sulit terpenuhi dan mengakibatkan mereka boncos. Jinbei yang telah mengingatkan perbuatan Xiaobing hanya akan membawa malapetaka pun hanya bisa membiarkannya. Karena dalam melubuk hatinya, Xiaobing merasa iba dengan nasib para warga yang mengalami kesulitan sejak beberapa tahun lalu. Setelah beberapa kali berhenti memperingatkan Xiaobing, akhirnya Jinbei pun mampu menunjukkan pada Xiaobing bahwa perbuatannya benar-benar merugikan mereka. Hal itu pun membuat Xiaobing merasa tertekan dan hilang harapan. Namun lantaran Jinbei telah merasakan asam garamnya dunia bisnis. Ia pun lantas menyemangatinya untuk tetap menjalankan bisnis tersebut. Beberapa hari kemudian, Jinbei dan Xiaobing kembali menghampiri Xiaobing di rumahnya. Dengan semangat mereka ingin kembali mencoba kopi racikanya. Lantaran Jinbei melihat adanya peluang bisnis. Ia pun meyakinkan Xiaokun untuk berkenan memasarkan kopi buatannya. Xiaokun yang keras kepala pun dengan tegas menolaknya. Karena sejak awal gak pernah terbesit di pikirannya untuk menjual kopinya. Meskipun begitu, Jinbei yang cerdik pun diam-diam mengirimkan sampel kopi racikan Xiaokun dan mendaftarkannya pada sebuah kompetisi kopi di Italia. Xiaokun yang awalnya sangat skeptis dengan rencana mereka pun akhirnya. Xiaokun kini mulai menyadari bahwa kopi racikanya memang patut diacungi jempol. Pada suatu malam mereka bertiga saling membagikan pengalaman hidup dan menceritakan keluh kesah di atas pohon besar hingga mereka tertidur lelap. Dan keesokan paginya mereka bangun dengan semangat baru dan bersepakat untuk menjalankan bisnis kopi bersama-sama dengan masing-masing potensi yang mereka miliki. Dan untuk memperbaiki kondisi ekonomi para warga desa, Xiaobing pun berinisiatif untuk membagikan informasi alternatif perkebunan kopi sebagai mata pencaharian dengan memanfaatkan sound system milik ayah Xiaokun. Ia pun mengajak seluruh warga untuk beralih profesi menjadi petani kopi. Meski ulah Xiaobing membuatnya dimarahi oleh ayah Xiaokun, namun rupanya informasi tersebut didengarkan oleh seluruh warga yang telah menaruh kepercayaan atas kebaikan Xiaobing yang sebelumnya selalu berbuat baik. Kedatangan para warga desa disambut dengan oleh-oleh Xiaokun dan rekan-rekannya. Tanpa pikir panjang, Xiaokun pun mulai mengajarkan warga desa cara menanam, merawat, dan mengolah kopi yang berkualitas. Gak hanya mengajarkan, Xiaokun juga membagikan bibit-bibit kopi secara gratis pada setiap warga. Hingga akhirnya lahan pertanian kopi di desa tersebut menjadi begitu subur. Lambat laun hasil biji kopi yang terus mengalami peningkatan dan harga jual yang stabil berpengaruh pada perekonomian penduduk yang semakin membaik dan sukses. Gak hanya itu, kekikihan mereka telah mengantarkan mereka menuju gerbang keberhasilan lantaran suatu perusahaan besar menghubungi mereka dan bersedia mengirimkan perwakilannya untuk melihat dan membeli biji kopi mereka dan melakukan kerjasama. Keesokan harinya, perwakilan itu pun datang bersama dengan ajudannya. Di tengah perbincangan mereka, mereka pun menyadari bahwa ternyata perusahaan tersebut berniat untuk membeli seluruh perkebunan dan juga meminta resep fermentasi kopi ala Xiaokun yang mampu membuat cita rasa kopi berkelas dunia dengan tawaran yang berjumlah fantastis yang mampu merubah hidup mereka dalam sehari menjadi seorang miliarder. Lantaran Jinbei mata duitan mendengar hal itu pun membuatnya lantas menyetujui begitu saja. Berbeda dengan Xiaokun yang bekerja sesuai nalurinya, ia merasa bahwa sebaiknya ia mengerjakan kebunnya sendiri meskipun harus bersusah payah untuk mendapatkan pundi-pundi rejeki. Sama halnya dengan Xiubing. Lantaran visi dan misi Jinbei bertentangan dengan Xiaokun dan Xiubing, ia yang merasa keputusannya nggak dihargai pun memutuskan untuk pergi dan kembali ke Beijing saat itu juga. Setelah meninggalkan desa selama satu bulan, Jinbei pun akhirnya menyadari keputusannya yang salah. Selama ini ia hanya berorientasi pada uang dan mengesampingkan pentingnya bekerja dengan hati. Ia pun memutuskan untuk kembali ke desa dan menemui rekan-rekannya. Setibanya di desa, Jinbei disambut dengan bahagia oleh Xiaokun dan Xiubing. Karena rupanya sejak awal mereka nggak menginginkan temannya itu untuk pergi. Dengan semangat yang berkobar, mereka bertiga pun sepakat untuk kembali menjalani bisnis kopi yang pernah mereka rintis bersama. Dengan pengalaman Jinbei yang mumpuni, ia pun banyak mendatangkan investor yang menyuntikkan dana dengan jumlah yang sangat besar. Sebagai modal utama mereka untuk mengembangkan usaha, pengolah, dan pemasaran kopi. Hingga pada akhirnya, Jinbei dan rekan-rekannya pun berhasil membangun pabrik pengolahan kopi dan sukses mengekspor produk mereka hingga ke seluruh belahan dunia. Suatu hari, mereka mendapatkan pesanan kopi dari seseorang. Dan itu adalah ayah Xiaokun sendiri. Karena udah lama nggak bersilaturahmi, ia pun memberanikan diri untuk mengantarkannya secara langsung. Ketika tiba di rumah ayahnya, ia pun merasa senang. Meski harus mendengarkan omelan dan petua dari sang ayah. Meskipun begitu, ayahnya nggak sungguh-sungguh mengomelinya. Karena raut wajahnya membuktikan bahwa ayahnya sekarang bangga pada jeripa ayah Xiaokun yang membuahkan hasil luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Xiaokun dan ayahnya pun mulai terlihat. Begitu juga dengan bisnis mereka yang semakin lancar dan kehidupan masyarakat desa yang semakin makmur, sukses, dan sejahtera. I'm staring at you You don't even notice I should have told you straight away You don't have to be afraid Anymore I know you haven't noticed You know You know That I won't let you go Put your arms around me And I'll let you know How it feels When time goes slow And I won't let it rush When I see you dance And the moment comes When I fall And time goes slow I fall into you I fall into you I fall into you Hey I wish I could show you more Cause baby You deserve some more But still you're here And that's what I adore I should have told you straight away Everything I have to say